Jalanya kalau di sapi, nanti di kambing juga akan seperti ini, tapi lebih ringan Karena buku berat-ubunya ringan Jalanya kalau di sapi, itu seperti gambar di buah, nomor buah air, liurnya berlebih Untuk sampai muntuk, kenapa kita sampai muntuk seperti itu? Karena di dalam mulutnya ada lepuh-lepuh Dan lepuhnya itu kalau sudah secak, rasanya pering Makanya dia tidak mau makan Dan yang di soteknya moga segera langsung mau makan Karena mulutnya pering Bukan dia tidak mau makan, sebenarnya dia kelaparan Hanya saja mulutnya untuk mempunyai makanan yang seperti biasanya, pering Nah, terus selain itu, karena sudah penyakit mulut dan buku Yang diserang ada dua organ, yaitu sekitaran mulut dan sekitaran buku Nah, buku ada di belahan bukunya Itu seperti orang kena-kenakot Dia tidak melepuh, isinya cairan lama-lama menjadi nanah Selama cairannya ini belum keluar, nanah ini belum keluar Dia akan merasa kesakitan Nah, jadi kuncinya ketika temaknya di dengar nanti Saya juga mau mempunyai buah, sama saja, atau sapi Tidak sama, barangkali di rumahnya ada sapi Jadi, kalau terkena penyakit mulut dan buku Yang dilakukan pertama kali adalah menjaga kandang tetap kering Saya tidak minta bersih, tapi tetap kering Cuma kalau bersih, tapi basah terus Itu akan mengecepat bukunya lepas Jadi, kandang tetap kering Tidak mau bos menegari Jadi, karena dua kata kering dan bersih ini sangat berbeda pemahamannya Kalau bersih, pasti disiram air terus setiap hari Nah, yang terjadi, bukunya nanti lepas Kalau tersiram air terus setiap hari Tapi, ketika kering Ya, karena kita tahu dulu Orang tua kita, nenek-nenek kita Kalau ada luka itu dikasih kletong Betul kan? Artinya kletong itu sebenarnya kalau keluar Baru keluar dari anus si sapi Dari buku si sapi itu belum ada baterinya Tapi, kalau sudah tersiram air, ya gampang sudah tersiram air Jadi, makanya biar kita mengenai duit aku Kita mengenai kletong-kletongnya yuk Dari Karena dia tidak ada baterinya Semuanya Jadi, pesan saya Kalau kakinya sapi Sakir dikenak PMK Didaului dari kita mau makan dan berliur Kakinya mulai pintar Jangan sampai tersihkan air bukunya Supaya jaringan buku ini Tetap tidak membusuk Karena kalau tersiram air atau terendam air Akan tidak membusuk Terus lepas Oke, lanjut mas Oke Nah, ini kalau gambarnya bagus berwarna Ini ada luka-luka di belakang mas Nah, disitu ada luka Pokoknya bundas-bundas gitu loh pak Jadi bundas-bundas di nomornya anjir Oke, terus Nah, ini di sekitaran busi Dan di lidah Di lidah yang sama Pokoknya buku selamat kenapa Terus lepuh Nah, itu Lama-lama terisi cairan Dan lama-lama menjadi nanah Terus pecah Nah, terus pecah itu kuri Terus Lanjut Oke Masa intubasi Itu butuh 1-14 hari Baru Dia menunjukkan kejalanan Jadi, ini misal ya Misal Misal Misal, saya sakit Si jenek Padahal yang buruk anda Nenek 10 Jadi, itu sudah di analogikan 10-10 nya sudah kena Hanya belum menunjukkan kejalanan Makanya jangan heran Jangan menyalakan siapapun Ketika Si jenek Si kena tak suntik Ini kok malah habis Kenaiki Goroh-goroh ke tugas Bukan seperti itu Jadi Jadi Mekanismenya Dia masuk Dulunya masuknya bareng Sakandanya masuknya bareng Hanya yang menunjukkan Jalan pertama kali adalah Sapi-sapi yang datang tubuhnya Paling rendah Di antara Sapi yang ada di kanan Akan muncul duluan Terus Sebelai 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 Nah, itu Karena sebelumnya Masuknya sudah bareng Dan tidak hanya sehari Dia cukup Waktu untuk Masa intubasi Jadi Kita kalau hari ini kenaik Terus langsung Menyalahkan Siapa-siapa Goroh-goroh kain Goroh-goroh kis Karena bisa dibawa oleh Angin Nah, lanjut Mas Jadi Cara penularannya Salah satunya Adalah kontak langsung Yang banyak Kita temukan Adalah kontak langsung Salah satunya Ketika Kemarin-kemarin Orang yang Tegor Sudah diparangi Bagus Nah, itu Yang mungkin A.I. Jadi dikasih tanyakan seperti itu Jadi Atau Dia memang Habis Nulungi Tonggoni Sapini Terus ditulungi Ini wangi Nulungi Terus yang kandang Ketularan Terus Kontak langsung Bisa lewat angin Terus Benda-benda Yang Masuk ke wilayah Kandang yang jenengan Misalnya Bikok Banyak 2 Jadi sapi ini limo Siti 2 Siti Di Asesor keli NKB Rata-rata seperti itu Terus penyebaran Dara ini yang paling Yang paling Yang paling Yang paling cepat Dan sangat Ditakut tinggi Karena Tidak kelihatan Barangnya itu Tidak kelihatan Neto Biasanya Begitu aja Temak Musil kemarau ini Penyebarannya lebih melambat Karena mungkin Sungguhnya yang panas Sehingga Virus yang tidak punya amplop ini Mudah Musnah Mudah Inaktifasi Tapi ketika Musim penghujan Atau musimnya lembar Angin Siti Wai Gampang Lanjut Jadi Perugian PMK Ini Kita mengamati Menganalisa PMK itu Hasil Sebu Tapi Tetap Ada perugian Salah satunya Penurunan produktivitas Nalui burung disit Pas posisi Loro Karena tidak mau makan Sampai 4 hari 5 hari Dia akan mengalami Penurunan Dari badannya Itu Memulihkannya itu Kalau posisinya tidak Belumpit Betul Butuh 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 Itu yang Penjala yang Gila Terus Pasal sembuh dari Vastinasi Dari Pasal sembuh Dari PMK Kami menemukan Di jalan Banyak sekali Lupa-lupa Yang muncul Yang awalnya Tidak ada Tau-tau ada Lupa Keluar namanya Itu disebabkan Karena Pada waktu terkena PMK Sapi Atau Renak Lebih banyak Berbaring Daripada Bediru Karena Akhirnya sakit Ini Pencegahan Sekarang Tidak ada Obat Yang bisa mencegah PMK Kecuali Vaksinasi Jadi Vaksinasi Saya Saya sangat Menyarankan Bapak Ibu Ketika ada program Vaksinasi dari pemerintah Ikuti Karena itu Salah satu Intiah kita Untuk Menolak Wabat PMK Tidak ada Obat yang lain Jadi Jangan Tunggu Sampai Banyak Sekali Isu-isu Yang masuk Terkait Vaksinasi Vaksin malah Positif Ini Saya jelaskan Lebih dahulu Kenapa Ada rumor Vaksin Saya malah Sakit Sebenarnya Vaksin itu Baru bisa memberikan Kekebalan Setelah Dua minggu Disuntikkan Jadi Misalnya Disuntik Itu Vaksin Belum bisa bekerja Saat itu juga Jadi Mau dipahami Vaksin Sejadinya Terbuah dari virus Tapi Dia tidak bisa Meninfeksi Jadi Dia Ditugaskan Kenapa Dimasukkan ke tubuh Supaya tubuh Bisa menenari Hal yang serupa Jika nanti ada Masuk Dia tidak bisa Meninfeksi Yang terjadi Setelah Vaksinasi itu Banyak Kejala-kejala demam Kejala-kejala penurunan Nafsu makan Itu disebabkan Karena Justru Tubuh Merespon bagus Sudah ke vaksin yang masuk Karena Namanya vaksin Benturnya virus Dia akan memberi pertahanan Kalau dia tidak muncul demam Itu Perlu dipertanyakan Vaksin ini Mau Penanam korang Gitu kan Kayak gendenan Kalau kemarin vaksin Apa Covid Wawak 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 Nah ini sama Vaksin tetap ada resikonya Salah satu resikonya adalah Peningkatan seluruh tubuh Menyebabkan Penurunan nafsu makan Itu bisa diatasi Semuanya bisa diatas Jadi nanti Saya mohon Karena vaksin Kita sediakan Itu berdasarkan Partisi Vaksin Kalau tidak minta Kita tidak akan vaksin Caranya kita bagaimana Dorong Bisa untuk Mengajukan daftar Jadi vaksin Nanti Mendaksa kebisa Dengan Nomor KTP Nah Nomor itu KTP nya Jadi nanti Vaksin Vaksin Kalau tidak meminta Kita tidak akan vaksin Tapi saya harap Ini salah satu Ihtiar kita Untuk mencegah Penyakit PMKI Tidak ada yang lain Terbaik Vaksinasi Vaksinasi itu aman Untuk sali bunding Ada yang umur Yang mengatakan nanti Kebukulan Tidak menurut informasi Dari produsenya Ini aman Untuk sali bunding Apakah vaksin Bisa menyebabkan Pematian Jawabnya tidak Bisa menyebabkan Pematian Vaksin Aman juga Untuk kedai Umur 2 minggu Jadi setelah 2 minggu Bisa dipaksin Kedepannya tadi Disampaikan bahwa Ternak yang ada di Indonesia Kedepannya harus Ada tanda eartek Tanda eartek Ini tadi Sudah juga Ada barcode nya Barcode ini Tidak bisa dipalsukan Perulian mencetak Eartek ini tadi Menyakankan bahwa Barcode kami Tidak bisa dipalsukan Barcode itu tadi Nanti kalau bisa di scan Itu akan muncul Ini pemilik sebelumnya Siapa Dan dipaksin Sudah berapa kali Kayak Peduli lindungi Yang terlalu Jadi Kedepan